Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Weni Musfitayeni. Weni ada? Musfitayeni. Weni Musfitayeni ada? Yulia Rahmadani. Terima kasih. Adam Eka Saputra. Adam Eka Saputra. Ada Andrea Setanggang. Asmelia Eka Putri. Ada Asmelia Eka Putri? Ada Asmelia Eka Putri? Belum. Daratu Eliza. Hadir, Bu. Hadir. Dita Siti Afifah. Hadir, Bu. Mana Siti Afifah? Hadir, Bu. Lanjut. Pandi Septiawan. Pandi Septiawan ada? Ada. Belum. Belum. Ilham Fahlevi. Ilham Fahlevi. Ilham Fahlevi. Belum. Tidak. M. Arshad Alfaruki. M. Arshad Alfaruki. M. Arshad Alfaruki. Alfaruki ada? Belum ada. Mutia Farina. Mutia Farina ada? Tidak ada. Nadiah Putri Ramadhani? Nadiah, Bu. Nadiah, Bu. Banyak yang nggak ada ya. Putri Hidayah? Habir, Bu. Rahmanur Fadila? Rahmanur Fadila? suci Fitri Asari? Suci Fitri Asari? Hadir, Bu. Tika Ramanda? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fia Anissa Rahima Hadir Bu Fia Anissa Rahimah Hadir Bu Amanatun Rabiah Amanatun Rabiah ada Mbak Atau Afiola Rahmah Sari Hadir Bu Debi Mutia Sari Hadir Bu Eci Dina Fitriah Belum Gania Naira Gania Naira ada Lidia Rosaliza Hadir Bu Mutiara Alia Natasha Hadir Bu Nurul Oktaviani Hadir Bu Refi Afni Oktavia Hadir Bu Sabina Larasati Sabina Larasati Fadar Sabina Larasati Fadar Selci Devira Selci Devira Hadir Bu Enra Yanto Hadir Bu Hadir Bu Hadir Bu Andrea Sitangang Asmelia Eka Putri Hadir Bu 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 Sabina Sabina Larasati Fadar Sabina Larasati Fadar Berarti yang tidak ada itu lumayan banyak Sabina Karim Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 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 Oke, hari ini baterinya apa? Udah baca modul sama nonton video? Aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Aturan rantai dan aturan tingkat tinggi. Dua topik. Di silabusnya sama di modulnya sama di videonya ada berapa topik? Tiga, Bu. Apa? Apa aja? Aturan rantai. Turunan rantai, turunan tingkat tinggi, sama turunan implisif. Tiga berarti? Aturan rantai, aturan tingkat tinggi, sama turunan implisif. Tiga berarti ya. Oke, Bu buka dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih melang-melang materi SMA. Misalnya ada Y sama dengan FU gitu ya. U sama dengan GX. Nah ini bentuk kompositnya. Nah maka diturunkan dulu yang di dalamnya gitu ya. Yang di luarnya gitu ya. NGS-nya kemudian diturunkan yang G aksennya. Berarti diturunkan dulu yang ini. Yang di luarnya gitu ya. Di luar tanda kurung, kemudian diturunkan lagi yang di dalamnya. Mungkin nanti di soal akan lebih dipahami oleh maksus suatu ya. Tapi carinya gitu. Diturunkan dulu yang di luar, di luar kurung, kemudian diturunkan lagi yang di dalam. Nah ini. Sama masih tadi tuh. Kalau ada DXY diturunkan dulu yang di dalam. DYDU kemudian diturunkan lagi yang di luarnya. Kalau turunan tingkat tinggi, itu turunan ke N-nya. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan ke empat, turunan ke lima, sampai turunan ke N. Itu kalian yang biasa. Turunkan satu kali, turunkan dua kali gitu ya. Ini ya aksen adalah turunan pertama. Itu bisa disimbol dengan. Bisa disimbol dengan di aksen. Bisa disimbol dengan aksen. DYDX, bisa DX. Ini pilihan. Simbol untuk turunan gitu ya. Sama aja artinya. Duanya bisa F double aksen. Bisa tulis begini. Bisa tulis F double aksen X. Bisa tulis DDX, DYDX. Bisa tulis D kuadrat Y, DX kuadrat D kuadrat X. Ini selera. Misalnya selera menulis simbol. Untuk yang sampai ke N. Ini turunan ketiga, turunan ke N. Itu teorinya begitu aja tuh. Sekarang untuk memahaminya, mari kita berlatih. Ini kan turunkan di luarnya dulu ya. Yang di luarnya kan ini. Ini kalian pandang sebagai satu variable X. Turunkannya. Ini pangkatnya 6. Gimana? 6 gitu ya? 6 dalam pulih. Iya, ini dianggap sebuah variable aja nih. X kuadrat tambah 2. Berarti 3 X kuadrat tambah 2. Kemudian pangkatnya kurang 1 kan? Kalau turunan kan? Iya. Kurang 1 berarti 5. Sudah selesai menurunkan yang di luarnya tuh. Ini dianggap aja suatu konstan. Tapi ditulis lagi. Perlu dimisalkan. Nah, kemudian di dalamnya lagi. Kebunan dari 3 X kuadrat berapa? 6 X. 6 X. Kebunan dari 2 kan 0. Sudah. Berarti ini 6 kali 6. 3 6 X. 3 X. Kali dengan 3 X kuadrat tambah 2. Pangkat 5. Sudah selesai. Berarti yang luarnya kan ini kan? Iya kan? Iya. Nah, ini luarnya tuh. Gak banyak suatu variable. Berarti gimana cara menurunkannya? 2. Di dalamnya tetap. Ada tambah 1. 1. Lalu menurunkan ini pakai aturan kemarin. U aksen P kurang U p aksen. Bagi V kuadrat. U aksennya berapa? 2 X. 2 aksen. U aksennya. 1 kurang U aksen. Turung ya. Berarti dengan U p aksen. X kuadrat. Kuadrat. Tambah 1. Aksennya. Ini 1. Min 1. Min 1. Per. Dengan. 1 kurang U aksen. Ini buat u aksen. Nah, sederhanakan saja ini nanti. Masa bisa ahli lah ya. Ini dulu. Ini. Masukkan minusnya. Atau kita selesaikan. Oke. Ini tetap menurunkan. Gak bisa. Nanti. Masa bisa selesaikan. Di bawah juga sudah ada contohnya. Nah, sekarang yang ini. Ini kalau misalnya ragu pangkang bukannya ada di sini. Ya, ibu biasanya melakukan seperti itu. Ibu, silakan saja. Akan saja. Ah, kuadratnya ke depan sini. Jadi, terus saja turunkan dulu yang di dalam ini. Siapa turunannya? 2. 2 dalam. 2 X-nya tetap gitu ya. 2 X. Nah, 2 X. 1. Berarti. 1 kan. Ini lagi. Pas 2 X berapa? Min 2. 2 X. Min 2 X. Min 2 X. Turunkan yang sudutnya lagi. Nah, gitu. Kalau ada sudut di suatu koko trigonometri. Turunkan dulu yang ininya. Turunkan yang sudutnya. Turunkan dari 2 X berapa? 2. 2. 3 kali minus ya. Minus 2 X. Minus 2 X. Ini ada minusnya. Ini ada 2. Ini ada 2. Berarti harus 1 kali semua tuh. Minus 4. Minus 4 X. Minus 2 X. Min 2 X. Min 2 X. Min 2 X. Nah, gitu. Jadi, kalau ragu kok kuadratnya di sini. Bawa aja ke depan. Nah, pakai lagi aturan rantai. Turunkan yang di luarnya. Ini dianggap sebuah variable saja. Tapi ditulis lagi. Kalau kalian menurunkan biasa. Berarti 2. Ini cos 2 X-nya tetap. 2 kurang 1. 1. Turunkan lagi yang di dalamnya. Cos 2 X. Min 2 X. Turunkan lagi sudutnya. 2 X itu 2. Begitu. Nah, ini setelah kan mahasiswa uraikan sendiri yang bagian atasnya. Karena terbatas keempat. Tinggal dikali-kali ke dalam. Begitu aja sebenarnya yang untuk turunan rantai. Intinya itu turunkan dulu bagian luarnya. Seperti biasa. Tulis kembali. Ininya bentuk. Nah, ini dia kan sama ya. Ini udah ada kuncinya. Ini kan contoh ya. Nah, itu. Tadi tuh yang Ibu selesaikan tuh. Turunkan yang di luarnya. Ini ya. Ini pun di tulis lagi. Turunkan yang dalamnya. X ini ya. Ini turunan di luarnya. Masalah kah? X. Nah, ini. Turunkan lagi yang di luarnya. Ini ya. 2 X. Ini 2 kurang 1. Ini kemudian turunkan lagi yang dalamnya. Pakai aturan U aksen P. Kurang U V aksen. P X kuadrat. Nah, ini dia. Sudah. Oh, ini udah disederhanakan. Sudah dikali-kalikan. Ini bisa disederhanakan lagi. Silahkan. Nah, ini tadi. Nah, kalau kalian ragu. Bawa saja kuadrat ini ke depannya. Tinggal. Di luarnya. Blok X. Turunkan ke lepas X. Turunkan sudutnya. Ini. Turunan yang di luarnya ini. Yang mana tuh? Yang ini di luarnya. 2 X. 2 X. Kemudian. Ya, baterai ibu. Terima kasih. Terima kasih.